Siang adik-adik kelas 8 ketemu lagi dengan Pak Abe dalam PJJ secara virtual Kali ini Bapak akan membahas latihan PH topik pesawat sederhana Semoga bermanfaat ya Ada 20 soal kita lihat nomor 1 Perhatikan gambar berikut Besar gaya F Berarti kalau dari gambar bisa kita lihat bahwa W-nya berapa? 480 N ya Lengan bebannya itu berarti jarak beban ke penumpu berarti 20 cm Lengan kuasanya berarti jarak gaya ke penumpu berarti 80 cm Berarti kalau ditanya berapa gaya atau kuasanya Kita pakai rumus yang mana? W per F sama dengan LK per LB ya Coba masukkan nilainya W-nya 480 Per F-nya yang ditanya LK-nya itu udah sama-sama senti ya 80 per 20 per 20 80 per 24 ya Berarti F udah langsung ketemu ya 480 Dibagi 4 Berarti 120 N Itu yang nomor 1 ya Lanjut nomor 2 Untuk melangkap beban 60 N Untuk melangkap beban 60 N digunakan tuas jenis pertama Yang panjangnya 100 cm Dan lengan beban 20 cm Dari pernyataan sebut gaya yang diperlukan untuk melangkap beban Sama soalnya Tapi ini bentuk cerita Berarti bebannya 60 N ya Tuas jenis pertama panjangnya 100 lengan beban Itu 20 cm Nah kalau kita gambar dia gini Ini kan tuas jenis pertama ya Ini dia penumpunya Lengan bebannya 20 cm Ini bebannya sini Nah ini titik tumpu ya Berarti dari sini kemari itu lengan beban 20 cm Panjang tuasnya berarti dari ujung kiri ini Sampai ke ujung kanan ini 100 ya Nah ini Ini nanti dibelikan gaya disini ya Nah berarti kalau lengan kuasa ya dari sini kemari ya Berarti LK-nya ya panjang tuasnya tadi ya Dari kiri ke kanan ini 100 dikurangi Ini lengan beban 20 Berarti lengan kuasanya 80 cm ya Oke Nah berarti Tinggal Tadi rusak W per F sama dengan LK per L B Nah W-nya 60 ya F-nya yang ditanya kuasanya ini Berarti LK-nya itu 80 per LB-nya 20 ya Ini kan 4 ya Ya udah berarti F-nya sama dengan 60 bagi 4 Berarti 15 new ton Bisa ya Lanjut ke nomor 3 Nomor 3 ini adalah W-nya 300 ton ini tuas jenis kedua Kenapa ini tuas jenis kedua Karena penumpunya itu Tidak diantara beban dan kuasa Yang diantara beban dan kuasa itu adalah Antara titik tumpu ini Titik tumpu ya Ini penumpunya Berarti beban yang diantara Titik tumpu dan kuasa Tuas jenis kedua ya Tuas jenis kedua Berarti dari sini Dari sini kemari itu Dari W ke T itu lengan beban ini ya Lengan kuasanya Berarti dari titik ini Gaya Sampai ke titik T Berarti Setengah ditambah Satu setengah Kadang-kadang nanti dia Penumpunya bukan di kiri Bisa di kanan ya Bentuk segitiga Yang penting Mengukurnya harus dari titik tumpu ya Berarti lengan kuasa berapa nih Dua meter ya Nah Wnya sudah ada Wnya itu 300 ya Kalau sudah ada lengkap ini Tinggal kita cari Cari dulu Untung mekanisnya ya LK per LB boleh ya LK nya berapa Dua meter Dua dibagi Setengah ya Nah kalau dibalik ini menjadi Dua kali Dua persatu ya Berarti konton mekanisnya berapa Empat Nah konton mekanis itu apa rumusnya W per F Sama dengan empat Nah Wnya kan 300 ya Dibagi F Sama dengan empat Berarti berapa gayanya F nya ya tinggal 300 Dibagi Empat Berarti 75 ya Kalau bagi 2 150 ya 75 Newton ya Bisa ya Jadi LK nya 2 meter Lanjut Nomor 4 Untuk mengangkat beban 40 Newton Digunakan tuas dinis kedua Panjang tuasnya 80 Jika jarak titik beban Terat di kosa 20 Maka besar gaya Kalau tadi ini dia Ini KM nya udah F nya udah ya Ini kita lihat Kita gambar dulu dia Tuas dinis kedua ya 80 Berarti gini Nah Berarti nanti Disini nanti Saya buat diki Di kanannya penumpunya ya Ini penumpunya Boleh kan di kanan Ini Enggak Terus Bebannya itu Disini 20 cm Yang kuasa ya Kuasanya disini Nah Ini Ini F nya Nah Ini bebannya ya Ini beban Ini W Dari titik beban W ini Ke titik kuasa Ini 20 cm Nah Berarti Panjang tuasnya 80 ya Dari Kemari Jadi Lengan kuasanya Bukan yang ini Dari beban Ke ini Kan di ditumpu Lengan kuasanya Dari F Tetap ya Di ditumpu Berarti Lengan kuasanya Ya sama dengan Panjang tuasnya Berapa 80 ya Lengan bebannya Lengan bebannya Ya ini Yang ini Dari W Ke ini Lengan beban ini Berarti Lengan bebannya Berapa Bukan 20 Ini itu kan F ke W ya Berarti 80 kurang 20 ya 60 cm Maka besar W per F Sama dengan LK per LB Yang penting kan Dia udah Diketahui LK LB Dicari Udah bisa W nya 40 F nya Yang ditanya LK nya berapa 80 ya Nah LB nya 60 ya Corek Corek 8 per 6 Sama sama Bagi 2 4 per 3 ya 4 kali F 4 F ya Sama dengan 40 kali 3 Berarti 4 F sama dengan 120 Berarti F nya berapa 120 bagi 4 30 Newton ya Oke Seperti itu ya Nomor 4 Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 juga Nomor 5 itu Bebannya 10 Newton Tapi ini tuas jenis keberapa Ini tuas jenis ketiga Kenapa? Karena F nya itu ada diantara titik tumpu ini Ke titik beban Ini titik kuasa ya Berarti yang setengah meter itu apa? Jarak F ke titik tumpu apa namanya? Lengan kuasa ya Berarti lengan bebannya di mana? Dari W ke T ini Berarti lengan bebannya ya Setengah ditambah Satu setengah ya Satu setengah berarti berapa itu? Tengah ditambah itu berarti 2 meter ya Nah lengan kuasanya setengah meter Lengan bebannya 2 meter W nya sudah ada Berarti tanya berapa nilai F dan keuntungan mekanis Cari dulu keuntungan mekanisnya Yaitu LK per LB kan LK nya berapa? Setengah Dibagi LB nya 2 Nah setengah bagi 2 kan sama aja setengah Ini kan 2 persatu Dibalik jadi setengah juga ya Berarti seperempat dong Iya kan? Berarti Oh ini seperempat ya Ini satu perempat ya Nah kalau keuntungan seperempat Berarti kan bisa W ini Keuntungan mekanis itu kan W per F Seperempat ya W nya berapa? Sepuluh F nya yang ditanya ya Ini seperempat kali silang dia F kali satu F Berarti sepuluh kali Empat Berarti berapa? Empat puluh newton ya Oke Itu yang nomor lima Nomor enam Untuk mengangkat beban Empat puluh newton Digunakan tuas jenis ketiga Yang panjangnya seratus Jika jarak Titik kuasa Terhati beban dua puluh Maka gak yang terlukan Kita gambar dulu ya Ini saya buat dia gambarnya Di sini Titik tumpunya Saya buat di kanan ini ya Ini harus selalu di kiri ya Nah berarti Jarak titik kuasa Terhati beban dua puluh Ini nanti kuasa ini disini Ini F ya Ngangkat disini Disini lagu beban ya Ini W Dari W ke F Itu dua puluhnya Berarti kalau Lengang kuasanya Dari sini kemarin ya Dari F ke titik tumpu Ini titik tumpu ya LK nya berarti berapa? Panjang tuasnya kan dia Berapa? Seratus Kurang dua puluh Berarti berapa? LK nya Lapan puluh ya Senti LB nya berapa? Dari W ke titik tumpu Ya panjang tuas dong Jadi berapa? Panjang tuas seratus Oke Nah berarti kita pakai Lain nilusnya W per F LK per L B W nya berapa tadi? Empat puluh F nya yang ditanya ya LK nya LAPAPULU LB nya Seratus Sama-sama bagi dua puluh Dari dua puluh Empat per lima ya Kali silang Empat kali F Empat F Tertuluh Kali lima Berarti dua ratus ya Berarti F nya Sama dengan dua ratus Dibagi Empat Lima puluh Newton Oke Seperti itu nomor enam Nomor tujuh Eh nomor tujuh ya Untuk menarik ke atas Sebuah ember yang penuh Berisi air dalam sumber Digunakan katoletak Berjarja dulu Dua puluh senti Jika gaya tarian 20 ton Maka berat ember Disini Nah ini kan Ini katrol tetap Katrol tetap Berarti Keuntungan mekanisnya Satu Artinya Berarti Berat ember Sama dengan Gaya yang digunakan Gaya yang digunakan Berapa? 25 Berarti berat embernya 25 Newton Oke Gampang ya Selanjut Nomor lapan Perhatikan gambar berikut Jika masa benda 4,5 Gravitasi 10 Maka besar gaya tarik Nah ini juga Katrol tetap ya Untuk mekanisnya Satu Artinya W F Sama dengan W Nah W itu Masa kali gravitasi ya Masa kali gravitasi Masanya berapa? 4,5 Dikali 10 ya Jadi Gaya tariknya 45 Newton Berarti sama dengan Beratnya Beratnya itu kan Dia ini 4,5 Kali 10 Itu yang nomor Lapan Nomor sembilan Untuk menaikan benda Ke atas gedung Digunakan katrol bergerak Jika masa benda 6,2 Gravitasi 10 meter Per sekund Maka gaya tarik Yang diperlukan adalah Ini katrol bergerak Katrol bergerak Berapa bentuk mekanisnya Ayo Keuntungan mekanisnya 2 Kalau keuntungan mekanisnya 2 Artinya Gaya yang diperlukan Itu setengah Dari berat benda ya Nah Berat benda nya berapa ini? Coba kita hitung W Sama dengan M kali G Berarti Masanya 6,2 ya Kali gravitasi 10 Berarti berapa ini? 62 Newton ya Yaudah berarti F nya berapa? Setengah Dari 62 Berarti 3,1 Newton Jadi lebih untung Lebih sedikit ya Gayanya Separohnya Lanjut Nomor 10 Nah ini juga katrol bergerak ya Masanya Masanya 8,4 Kilogram Gravitasi 10 Jadi cari dulu beratnya ya M kali G Berarti 8,4 Kali 10 8,4 Newton ya Maka gaya tariknya itu Setengah dari berat benda nya ya Berarti berapa? Setengah dari 8,4 Berarti 42 Newton Oke Lanjut Nomor 11 Perhatikan gambar berikut Maka besar gaya yang perlu menarik beban Seberat 96 Berarti W nya 96 Newton Berarti ini sistem katrol Sistem katrol itu berarti Puntuan mekanisnya berdasarkan tali yang menahan beban Kalau kita lihat dari gambar Katrol yang menahan beban itu yang merah ya Berarti ini kan bebannya ya Nah berarti tali yang menahan beban ini Satu Dua Kalau yang ini gak ikut Karena ini dia dari katrol atas Oke Berarti otomatis Kalau 2 Tali yang menahan beban Berarti kontrol mekanisnya Dua Kalau kontrol mekanisnya dua Kan kontrol mekanisnya itu W per F ya Sama dengan dua Berarti W nya 96 Per F sama dengan dua Berarti F nya itu 96 bagi dua lah ya Berarti 48 ya Newton Oke Seperti nomor 11 Nomor 12 Nomor 12 Perhatikan nomor berikut Jika masa benda 24 kilo Gravitasi 10 Maka besar gaya tarik F adalah Nah ini dia sistem katrol Berarti berdasarkan Banyak tali yang menahan beban Bebannya yang mana Ini Nah berarti Banyak tali yang menahan beban itu Katrol atas ini Ini Satu Yang ini Dua Ini kecil Tiga Empat Kalau yang ini gak ikut Karena dia dari atas Berarti kontrol mekanisnya Empat ya Nah kalau kontrol mekanisnya Empat Artinya apa Berarti Kontrol mekanis itu apa Rumusnya W per F Ya W per F Sama dengan Empat Nah Tapi kita cari dulu W nya M kali G ya Masanya kan 24 Gravitasi 10 Berarti W nya 240 ya Newton Berarti 240 Per F Sama dengan Empat Berarti F nya 240 Bagi Empat Ya Berarti berapa ini 60 Newton Bisa ya Lanjut nomor 13 Sebuah pesat sederhana Dari katrol Dengan bidang miring Seperti gambar dulu Kontrol mekanis sistem katrol sederhana Nah itu katrol ini Katrol bergerak ya Berarti keuntuhan mekanis Katrol bergerak Berapa Keuntuhan mekanis Satu lah ya Dua kan Kalau dia katrol itu Bidang miring Keuntuhan mekanis Bidang miring Ini bidang miring Berarti Pakai rumusnya apa ya Bidang miring KM Panjang sisi miring Dibagi Ketinggian Panjang sisi miringnya 60 meter ya 60 Udah satunya meter Tiringnya Empat Berarti 15 ya Berarti Keuntuhan mekanis Sistem Tinggal dikali aja Ini KM1 Ini KM2 ya Berarti KM KM1 Kali KM2 KM1 nya berapa Dua Kali 15 30 ya Bisa ya Lanjut Nomor 14 Papan kayu yang panjangnya 3,6 meter Disandarkan pada bak mobil Yang berada 90 cm Dari tanah Papan serut akan digunakan Untuk mendorong peti Yang masanya 80 kg Dari tanah Ke bak mobil Berapa KM2 Mekanis Dan gaya dorong Kalau gravitasnya 10 Nah kalau kita Gambar dia Ini bak mobil itu Ini 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 Sisi Sisi 3,6 Meter Nah Ini 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 Permukaan Tanah Dari Sini Kemari Tingginya Berapa Tingginya 90 cm Ke tanah Berarti Ini Centi Ini Meter Kita Jadikan Ke Centi Berapa Kali 100 360 Nah Berapa Berat Bendanya W Kita Hitung Masa Kali Gravitasi Masanya Berapa 80 Kali 10 Berarti W 800 Nah Berapa Besar Gaya Dorong Untuk Mekanis Dulu Kita Itu Untuk Mekanis Itu Panjang Sisi Miring Dibagi Ketinggian 360 Per 90 Corek Nolnya 36 Bagi 9 4 Berarti Kontomikannya W per F Sama Dengan 4 W Berapa 800 Ini 800 Per F Sama Dengan 4 Berarti F Nolnya 800 Bagi 4 Berapa 200 Bisa Bisa Lanjut Nomor 15 Nomor 15 Panjang Sisi Ngiringnya 12 Meter Tinggiannya 2 Meter Kalau Masanya 18 Kilo Berapakah Kuntun Mekanis Hampir Sama Cari Dulu M Kali G 18 Kali Gravitasi 10 180 Newton Nah Kontomikannya Berarti S Per H Panjang Sisi Ngiringnya Dari Berapa 12 Ketinggiannya 2 Berarti 6 Kontomikannya W Per F W Per F Sama Dengan 6 Berarti W Berapa 80 Per F Sama Dengan 6 Berarti Dari Sini F 180 Dibagi 6 Berarti 30 Newton Untung Tadi Bebannya 80 Jadi Kontomikannya 6 F 30 Lanjut Nomor Berikutnya 16 Sebuah Benda Dengan Berat 800 Akan Dinaikkan Ketinggian 1 Meter Jika Kontomikannya Dinaikkan 5 Berapakah Cari Tumpu Pada Bidang Miring Dan Gain Perlukan Untuk Menorong Benda Berarti Berat Berapa 800 Ketinggian Bidang Miring Itu 1 Meter Keuntungan Mekanisnya Sudah Diburta Yang Diharapkan 5 Berapa Jara Benda Bada Bidang Miring Berarti Jara S Ini 5 Ini S Bidakannya Sama Gaya Dorong Berarti Peruntungan Mekanis S Dibagi A Peruntungan Mekanis S Dibagi S Dibagi H 1 Berarti Panjang Sisi Miring 5 Kali 1 Berarti 5 Meter Nah Terus Peruntungan Mekanis Kan Itu Bisa W Per F Nah Peruntungan 5 W 800 Per F Berarti F Sama 800 Bagi 5 Berarti Berapa 8 Berarti Berapa 1 160 30 Berarti Berapa Seperti itu Yang Nomor 16 Selanjut 17 Dengan Menggunakan Papan Yang Panjang 4 Meter Pekerja Mengerakkan Kayak 1250 Untuk Menjakan Kotak Langit Langit Yang Tinggi 2 Meter Berapa Ke Berat Kotak Ini Juga Bidang Miring Karena Ada Ketinggian Berarti Ketinggian H 2 Meter Gayanya 1250 Newton Panjang Itu Berarti Panjang Kisi Miring 4 Meter Berarti Berapakah Berat Kotak Ini Nanti W Per F Ini Menjadi S Per H W Berapa W Ditanya Berat Kota F F Berapa 1250 S S 4 H 2 T W 1250 Sama 4 Bagi 22 Ya Berarti W Ini Tinggal 2 Dikali 1250 Ya 2500 Newton Oke Seperti itu Nomor 17 Nomor 18 Nomor 18 Nomor 18 Ini Batang busi yang Lengkapi Lubang Pengaik Digantung Dengan Talit Jarak Antara Lubang Dengan Lubang Lainnya Sama Dan Pada Lubang Digantung 3 Beban Seperti Gambar Agar Posi batang Busi Ini ini yang penting kalau kita lihat misalnya dari gambar ini ini beban ini ini W1 ini jaraknya lubang ini ini kemarin jarak setiap lubang sama ini ada 2 berarti W1 berarti 120 dikali 2 jadi berapa kan jadi W kali dengan bebannya jadi berapa hasilnya ini 240 nah disini juga 240 ini 1,2 ini 2 ini beban W2 20 berarti 20 berarti ini ada 2 lagi ini ada beban W3 W3,40 ini jarak lubangnya 1,2,3,4 berarti nanti ini berarti 2 dikali ini dulu yang beban 20 ditambah ini 4 ya jaraknya yang beban W3 kali 40 nah ini kita lihat 2 kali 20 40 ditambah ini 4 kali 40 160 ini 200 berarti 200 berarti 200 dengan 240 tidak seimbang ya supaya seimbang maka apa usaha yang kita lakukan nah dari pilihannya bagaimana kalau misalnya beban yang 20 ini ton saya pindahkan ke 9 berarti ini 240 ya kalau ke 9 jadi 9 berarti kalau ini beban Ki beban Ki ditempatkan ke lubang 9 beban Ki 20 N ya berarti di lubang 9 sudah ada 2 bebannya berarti 40 dan 20 berarti kalau kita kalikan 20 tambah 40 ya jadi 60 kan kali panjangnya tadi itu 4 ya jadi berapa ini 60 kali 4 berarti 240 nah di kanan jadi 240 kan berarti di kiri tadi 240 berarti seimbang berarti jawabannya yang ini lubang Ki ditempatkan ke lubang 9 tapi kalau soal nomor 18 ini ya berarti harus kita uji dia pilihan A kita uji pilihan B C dan B ya satu-satu di uji supaya dapat lanjut ya 19 sebuah benda diletakkan di atas tuas seperti gambar berikut saat titik tumpu di geser 10 cm mendekat menjauhi beban supaya tetap tuas tetap simbar maka apa yang dilakukan nah beban ini W nya 600 berarti ini titik tumpunya ya ini 30 lengan beban ya ini kuasanya kuasa mula-mula ya ini F1 ya karena ada nanti yang menjauhi berarti sini nanti lengan kuasa mula-mula LK1 nah sekarang kalau dia sebelum digeser sebelum digeser ya sebelum digeser beban apa titik tumpunya sebelum digeser ya rumusnya nanti apa W per F1 sama dengan LK1 per LB ya kan W nya berapa 600 F1 nya 200 LK1 nya ini yang kita cari ya dari sini dari T ke F nya nih ya lengan bebannya 30 600 bagi 200 3 ya berarti LK1 3 dikali 30 berarti berapa 90 cm ya nah kalau dia 90 cm terus beban penumpunya digeser 10 cm menjauh beban berarti jadi disini nanti penumpunya ya jadi disini kira-kiranya ini ditumpu berarti lengan bebannya sudah bertambah 10 ke kanannya berarti berapa 30 tambah 10 40 cm berarti lengan kuasanya lengan kuasanya ini jadi berkurang dong yang ini berarti LK2 nya jadi berapa tadi pertama 90 90 ini dikurangi 10 jadi berapa 80 kan nah maka nanti ini 2 kali penerjanya setelah digeser kita lihat ini ini kan sebelumnya setelah digeser penumpunya apa yang terjadi berarti bebannya tetap ya ini F2 F2 nya pasti berubah kan dayanya bukan 2 ras lagi ini LK2 kita pakai ini LB1 berarti Y nya berapa 600 F2 nya kita cari nantinya LK2 nya jadi 80 tadi 90 digeser ke kanan kok yang berkurang dengan bebannya jadi bertambah 40 80 ke 40 kan 2 berarti F2 nya 600 dibagi 2 300 Newton nah berarti kalau kuasa atau gaya 300 Newton setelah digeser yang pertama 200 kan artinya apa setelah digeser menambah apa ya menambah kuasa atau gaya sebesar selisihnya lah 300 ke 200 100 Newton gitu ya ini soalnya tantangannya agak oke lah ya tapi dilihat nanti contohnya nih kita lanjut nomor terakhir ya nomor terakhir berarti kan kedua gambar besar gaya atau kuasa kedua gambar nah kalau kita mati gambarnya ini sistem katrol ya nah ini W nya ini 1200 ini dia W ya ini sama ya ini W sama bebannya tinggal lihat tarik gambar 1 kompan mekanisnya berapa berarti berapa tali yang menahan beban ini ini gak ikut karena dia dari katrol atas ya ada 1 di kiri di tengah 2 di di kanan 1 2 3 berarti disini gambar 1 ke M1 kontrol mekanisnya 3 nah kalau ini ini ikut berarti 1 2 3 4 ya berarti kontrol mekanis gambar 2 4 jadi walaupun sama katrolnya 4 kontrol mekanisnya beda ya maka besar gaya atau kuasanya tinggal kita lihat aja pakai rumus gimana berarti KM1 sama dengan 1200 dibagi F ya berarti F nya berapa ini kan tadi KM1 3 ya berarti F nya 1200 dibagi 3 berarti 400 newton nah untuk gambar 1 untuk gambar 2 KM2 nya berapa 4 berarti 1200 per F 4 sama dengan 1200 bagi F berarti F 1200 bagi 4 berarti F2 nya 300 berarti kuasa pada gambar 1 400 400 newton pada gambar 2 300 newton oke seperti itu anak-anak semoga ini bermanfaat tetap semangat selamat siang berarti berarti selamat menikmati